Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Sebentar Eh, naraka Ada apa, nak? Gimana, bu? Kabar Kejora, bu? Kejora, Allah Sudah baik-baik saja Eh, makasih loh, ya, nak Kamu masih mau perhatian Sama Kejora Iya, bu Sama-sama Saya boleh Nanya nggak, ya, bu? Boleh Mau tanya apa? Kejora baik-baik aja, kan, bu? Apa Ayah bayi itu Nyakitin Kejora lagi? Tinggalinnya lagi, bu? Bu Kalau ada apa-apa Ngomong aja, bu, sama saya Saya siap bantu, kok, bu Naraka Sebelumnya ibu minta maaf, ya Maaf, kenapa, bu? Sebenarnya Kejora nggak pernah balik Sama ayah dari anaknya Karena Sampai sekarang pun Ayah dari anaknya Nggak tahu kalau kejora hamil Dia terpaksa bohongi kamu, kan, nak Karena Supaya dia bisa menjauh dari kamu, nak Dia ngerasa nggak enak Karena dia sudah merusak hubungan kamu Dengan papa kamu Ya ampun Ibu kenapa nggak ngomong sama saya dari awal, bu Kejora nggak salah Hubungan saya sama papa saya itu udah rusak dari dulu, bu Sebelum saya kenal sama Kejora Ya ampun Makanya, bu, ya Saya pindah ke Jakarta sama ibu saya Karena Karena saya mau menghindar dari papa saya, bu Sekarang kejora di mana, bu? Saya boleh ngomong nggak ya sama dia? Boleh, nak Kejor lagi ada di taman belakang Mau masuk aja Ya, ya, bu Pak Ya Masih mau nekat lagi? Ngapain kamu di sini? Kejora Ternyata ini ya sifat asli kamu Aku pikir kamu tuh orangnya kuat Orangnya sabar Ternyata kok pengecut sih kamu Kakak aku minta kamu pergi dari sini sekarang Aku pengen sendiri Enggak Aku nggak akan pergi Karena aku harus ingetin kamu terus Supaya kamu nggak ngapain hal bodoh kayak tadi itu Penting nggak sih kamu lakuin kayaknya tadi tuh? Penting nggak kejora? Dan aku udah tahu kok Kamu itu bohongin aku kan? Iya kan? Maksud kamu apa? Kamu berbohong sama aku Kamu bilang kamu mau balikkan sama ayah bayi itu Tapi ternyata enggak kan? Ternyata itu bohong kan? Supaya apa? Supaya aku jauhin kamu Iya? Raka Kamu nggak perlu deket-deket sama aku Aku ini pembawa sial Aku udah hamil di luar nikah Sekarang aku sakit kanker Awalnya aku bisa terima semuanya Tapi Bayi aku udah nggak ada sekarang Terus buat apa aku bertahan So what? Terus kenapa? Mau nyerah gitu? Fajar udah nggak ada Raka Bayi aku udah nggak ada Aku buat apa bertahan sekarang? Kejora Itu namanya kamu egois dong Kamu nggak boleh kayak gitu kejora Kamu sadar nggak sih? Di seberliling kamu Masih banyak orang yang membutuhkan kamu Orang yang peduli sama kamu Ibu kamu khususnya Kamu ngerti nggak? Kamu mikirin nggak? Perasaan ibu kamu tuh kayak apa? Kamu mikirin nggak ke situ? Kamu nyampe nggak sih ke situ? Aku juga butuh kamu kejora Lari bilang sama bapak itu bener joran Ibu tuh butuh kamu ya Kamu kamu bertahan demi ibu Ataupun demi diri kamu Please kejora Bertahan juga demi ibu Semoga ini menjadi keputusan yang baik ya buat kita Iya sayang Pak? Eh Kalian jadi pindah ke sini? Iya Semoga kalian bertanya Semoga rakan lagi nggak sedih Soal staff spesialnya itu Soal staff spesialnya itu Jadi aku bisa bahan soal kepindahan aku ke perusahaan keluarga Alina Aku harus ketemu sama Raka Aku harus minta maaf sama dia Selama aku di sini Aku nggak pernah ketemu sama mamanya Raka Mamanya Raka ada di rumah ini atau di mana ya? Aku mau nanya sama Raka Tapi Raka sekarang nyebelin banget Malas deh nanyanya Dit Gue kanggu nggak? Kanggu dikit Bisa aja lu Masuk yuk Kayaknya Raka lagi ada tamu Siapa ya? Ah ngapain juga aku pengen tau Jadi gitu ceritanya Kak Gue harap lu ngerti Ya terserah lu Ritmi Gue sih dukung-dukung lu aja Sebagai sahabat kan gue harus ngertiin sahabat gue ya nggak? Pokoknya lakuin yang terbaik buat lu sama istri lu Thank you ya Hmm Ss Raka Hah? Ngomong-ngomong Gimana kabar staff spesial lu? Kok nggak keliatan? Ih Ngapain emangnya? Ya gue penasaran aja sih Gimana sih Kejuara yang lu maksud itu? Maksud gue Gue pengen tau Cewek yang bikin lu klepek-klepek Itu dia ya Gue tuh berusaha banget ya Ngelupain dia Tapi yang ada mana tetanggaan sekarang Yang itu gue bilang Mungkin jodoh Iya nggak? Terus Suaminya gimana? Dia bohongin gue Dit Bohongin gimana maksud lu? Iya dia tuh terpaksa ngebohong Dia bilang sama gue Kalo dia tuh kan Mau balikan sama ayah bayi itu Padahal nggak Dan dia ngomong kayak gitu Supaya dia tuh Nggak mau gue sama bokap gue tuh Kenapa-napa hubungannya gitu Padahal kan gue sama bokap gue tuh Udah gimana? Udah rusak hubungan gue Berarti bagus nih Buat lu Bagus gimana? Berarti Lu punya kesempatan Untuk deketin dia lagi Tapi Raka itu kan anaknya suka telat bergerak Kalo cinta sama cewek Mau-mau-mau apa? Kita samperin tuh cewek Hah? Mau ngapain? Enggak-enggak Ya samperin sekarang lah Gue malu Bentar gue malu Enggak-enggak Eh-eh-eh Apaan lu malu-malu Niat gue baik Raka buat lu Nggak Nek, gue bantu berusaha Supaya lu bisa deket lagi sama cewek Aduh-duh Udah-udah Udah disini-sini Enggak Lu kan mau main ke rumah gue Bukan mau main ke rumah dia Cepetan Aduh-udah Jangan Ayo cepetan Eh Dit 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 Eh dit dit Jangan 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 Mau ngapain Mau ngapain Gue takut Gue malu Gue malu Gue malu Lu gimana sih jadi cowok Jadi cowoknya berani dikit dong Ya Gue malu Bisa ga Jangan diketok Please banget gue malu Begurang deh Ntar nih cewek Diambil sama orang lain Nangis loh Hehehe Gue gak pernah nangisin cewek ya Lu catet Lu catet Iya lu gak pernah nangis Tapi lu jadi aneh Bungong Ya kayak orang bego Oke Assalamualaikum 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 Gue aku kayak kenal suaranya Adit Aduh Tenggara adit temenan sama rakam Jangan 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 adit tau kalau aku disini Oke Waduh Gawat Gue ngapain sih ngumpet di belakang gue Gue malu Beneran gak usah deh Udah yuk Pelok 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 Karang-karang Tunggu dulu Ya gak apa-apa Lu tenang aja ya Kita datang disini baik-baik Oke Oke Lu jangan ngumpet Assalamualaikum Eh jangan pergi Assalamualaikum Aduh jurah Kamu tuh ya Ada orang ketok-ketok Kamu ini dibuka Tium Apa sih Itu yang ketok-ketok Adit Apa Ternyata adit itu temenan sama rakam Bu Aku bisa ketawa Udah bu aku soket banget ya Jangan jangan adit itu tau kalau aku disini Ini anak yang kasih tau Bu gimana ya bu Tentang pada ide deh Oke Bu mau lapun siapa Halo pak Iya pak Saya Ibu Wila Iya Tadi saya dapet telepon Katanya di depan rumah saya Ada orang yang nyari-nyari saya Ketok-ketok pintu Iya Tolong lihat ini apa ya Tolong bilang sama mereka Kalau saya lagi gak ada di rumah Iya kejorah juga Rumahnya kosong Jadi Bilang aja suruh pulang Pulangnya masih lama soalnya saya Iya 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 makasih pak Iya Mudah-mudahan sih bisa Usir mereka ya Assalamualaikum Astagfirullahaladz Assalamualaikum 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 Mungkin gak ada orang di dalam Yaudah Kita Jemput aja ya Eh gak 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 Jangan 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 Kejorah kenapa-napa lagi Kejorah Assalamualaikum Kejorah buka pintunya Kejorah Eh gak ada orangnya Nah Assalamualaikum Enak Assalamualaikum Kejorah Assalamualaikum Kejorah Gue dobrak aja kali ya Eh Eh Gimana ya Aduh 另ug Bu kita Kita pergi aja bu Eee EEEEE Kalo lu dobrak nih, diliat sama warga bisa diamuk kita, dikira pencuri. Eh, lu jangan sembarang. Kejora! Aduh. Kejora! Gua bantuin, gua bantuin. Mas Raka! Kejora! Iya, iya, iya mas. Mas, saya diperlu sama Kejora. Kejoranya kemana ya? Di dalem ga ada orang, Pak. Tadi Mbak Kejora sama ibunya sudah berangkat pagi-pagi banget. Makasih ya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama. Mas Raka, kalo begitu saya pamit dulu ya. Iya, iya. Aduh. Tuh, lu denger sendiri kan? Kejora lu itu baik-baik aja. Yang ngomong saksi hidup. Yaudah. Lu jangan dobrak lagi pintu orang. Iya, nggak, nggak, nggak. Udah, yuk, balik yuk. Bikin kacau aja sih kita di sini. Wah, syukurlah mereka udah pergi. Ya Allah, ya Allah. Bu, aku dobrakan banget, Bu. Iya. Aduh. Ibu apa lagi, Jorah? Ibu nganya nggak banget. Kau Raka bisa temenan sama Adit ya? Aduh. Aduh. Tapi gimana ya, Bu? Kalo besok-besok Adit kesini lagi? Terus pas banget kita lagi di depan rumah. Nggak lagi di dalem. Iya juga ya. Mungkin Allah belum mengizinin aku untuk lupa sama Adit ya, Bu. Jorah, kalo itu ibu juga nggak mau. Masa kamu nggak mau move on sih dari Adit yang udah nikah sama Alina? Ya, Bu. Kalo aku nggak bisa move on, aku dari dulu juga udah minta Adit untuk tanggung jawab sama aku. Wah, yuduh, yuduh. Itu nggak usah dibahas lagi deh. Nih sekarang kita harus pikirin nih gimana caranya biar Adit nggak kesini lagi. Karena kan seperti yang kamu bilang tadi, mereka temenan pasti kan Adit sering main ke rumah Raka. Aduh, gimana ya? Bu. Kita pindah aja ya. Masa pindah Jorah? Om dia tuh udah bayar ini rumah udah satu tahun. Terus kalo kita pindah uangnya dari mana sayang? Raka. Nanti gue kabarin ya. Iya. Oke. Gue cabut dulu. Tianti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kakak. Gue lupa bilang sesuatu sama lu. Apa lagi? Lu jangan bongong terus. Nanti ganteng lu hilang. Apaan sih itu? Pudar. Udah sana 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 pulang pulang pulang. Hahaha. Gue yakin Kenjorah ada di dalam rumahnya. Jangan-jangan dia masih bete lagi. Terus nyuruh Hans itu berbohong sama gue. Gue tau ini pasti akal-akalan dia doang. Jangan tuh ngerti aku.. Kejorah! 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 Itu Raka. Itu suara raka. Coba kamu liat sama Adi. Iya Bu. Itu Raka. Raka sendirian. Sendirian? Yaudah kamu buka. Gak, gak, gak. Aku harus bikin Raka bener-bener sebel sama aku. Supaya dia gak kesini lagi. Tapi gimana caranya? Aduh. Sebentar, sebentar ya Bu, sebentar. Kecoran! Kecoran! Kamu ngapain? Biar Raka gak kesini lagi. Tapi ngapain Bu? Kecoran! Aduh, maaf banget ya aku pikir kucing garong. Soalnya dari tadi berisik banget. Sudah aku duga kok. Kamu sengaja kan gak mau nemuin aku. Terus kamu telpon Hansi di depan sana. Kamu berbohong ya kan? Suruh dia bohong ke kamu kan? Ngaku, ayo ngaku. Iya. Emang kenapa? Hah? Mau protes? Aku tuh udah kapok jadi korban ketidakwarasan papa kamu tau gak? Lagi kamu ngapain sih dateng-deng ke sini? Aku bener-bener gak nyangka ya. Kok kamu bisa sih sadis begini sama aku? Oh ya bisa dong. Kenapa? Hah? Gak suka? Atau kamu mau aku siram lagi? Mau aku siram lagi kamu? Kejuara. Kalo memang kamu gak mau nemuin aku. Kamu ngomong dong baik-baik. Gak kayak gini caranya. Percuma ngomong sama kamu. Udah deh mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Gak usah dateng-dateng lagi ke rumah aku. Gara-gara kamu tulip. Lantai aku jadi basah. Oh kamu mau ngajak perang sama aku ya? Iya. Makanya kamu gak usah ganggu aku lagi. Aku gak ganggu kamu. Tapi aku. Tapi apa? Tapi aku cinta sama kamu. Hah? Tapi apa? Nunggu apa lagi kamu? Pergi dari sini. Gara-gara kamu lantai aku basah tuh. Loh 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 loh. Kenapa aku yang disalahin? Kamu kok yang ngiram aku bukannya aku kan? Ya makanya kamu gak usah dateng kesini. Oke. 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 Aku gak akan dateng kesini lagi. Aku gak peduli sama kamu. Titik. Bagus. Jangan lupa mandi. Bukan urusan kamu. Bukan urusan aku emang. Ya udah gak usah ngurusin. Ya tapi kalo kamu baun ntar cewek-cewek gak ada yang mau sama kamu. Bu. Puas. Ya gak gitu sih bu. Tapi kalo gak kayak gini. Raka pasti bakal dateng kesini terus. Mau gak maulah bu. Kasian sih tapi. Ya udahlah. MAMM. 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 Terima kasih.